Kebutuhan ini juga kan habis dua mingguan kelar mabung lah. Ini baru kelar mabung? Masih mulus-mulusnya. Ini lagi enak-enaknya loh. Cuman ada ekor yang agak tantangan pendek, rame terus terpal atasnya. Jadi burung asal mabungnya nanggung, jadi kurang bongkar. Kurang bongkar. Itu nggak masuk. Jadi tempatnya harus betul-betul proper lah ya buat gantung burung. Cuman kalau dia istilahnya pagi kena jemur, tanpa setting kalau dia biasa. Kalau aneh kan setting harian tuh. Keren banget. Keren banget sih. Masa? Iya loh keren kameranya yang keren nih. Kok muter-muter kamu? Gaspol! Gaspol! Subscribe! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wui, ini Ustazah apa-apa nih malam-malam nih? Tengok kerudung aja belum tidur nih. Ustazah bukan? Bukan. Oh, bukan. Calon? Nama? Almira. Nah, jadi Almira ini kita mengonten. Yang mau mati? Mengonten. Ya aku ikut, aku ikut. Ya ikut lah. Semoga ada riskinya. Jadi takur kita. Karena memang dalam kunjungan Arena 24, kunjungan saya ke tempat Bang Surya PJB, pada epokal jengot berkah itu, kita ingin memperkenalkan koleksi dagangannya. Jadi mulai yang harga biasa sampai yang prestasi juga ada kan? Siap. Dan di malam ini masih bersama PJB. Nah, ini dia. Pak Depokan jengot berkah. Jengot berkah. Insya Allah jadi berkah dan amanah. Amin. Wih. Amin. Amirah. Luar biasa. Amirah mau ngomong apa nih? Mau mejeng-mejeng aja gitu? Burung ayah juara. Wih. Ayah juara. Oh, burung ayah juara. Bang Surya, kemarin kita ngontenin kan, aduh siapa nama itu? Playboy yang balak. Jadi ring Playboy, telah Playboy itu memang banyak. Iya. Kemarin yang balak, kita buka harga berapa? 15. Masih ada burungnya? Di Kerawang. Kok bisa di Kerawang? Disimpan. Diambil sama orang Kerawang. Laku. Tapi dia poles. Oh gitu? Dia ngasih burung muda sekali mabung lah. Ya, Alhamdulillah. Ya, ditambahin ada tambahannya. Karena Bang Surya ini basicnya dia penghobi. Awalnya dia ikut-ikut lomba. Kru lomba bahkan pernah terlibat. Nyantinya tim juri. Tim juri terlibat di sana dan Udah lah Bang. Bang Surya, gue gantung burung aja. Gue mulai seburung, jualan. Karena, karena dalam dunia hobi ini lu mau rawat dari kecil sampai besar, silakan. Lu mau beli dari pastor sampai besar, silakan. Tapi kan ada juga orang yang nggak punya waktu untuk merawat. Tapi kita punya. Mau yang langsung agak-agak semi jadi, ya ada di sini. Nerusin lah. Nerusin lah. Dan ini masih darah playboy. Ada. Ekor kurang lebih ya 20 cm. Tadinya lebih panjang ekornya. Ya, mohon maaf dari yang bala kemarin mirip-mirip ya. Ya, bodinya hampir-hampir mirip ya. Masih ada terah soalnya. Iya, tapi yang ini ekornya putih ya. Iya. Nggak agak bala kan. Iya. Panjang ekor 20-an dan ini burung masih muda kan. Ini 3 ke 5 bung. Oh, udah mau apaan dong? Udah mau masuk arah dewasa masihnya. 3 ke 5 bung itu kan kisaran udah udah main di dewasa lah. 4 tahun ya. Muda udah nggak layak. Nama burungnya? Ini kita namain patih. Patih. Kenapa patih? Patih geni. Kenapa patih geni? Karena Patih geni kelebihannya dia? Saunya. Ada saunya. Ini dijamin nggak nampar, dijamin nggak turun. Hah? Selalu. Diamin loh? Iya. Kita kan selalu nampilin burung dulu kan di lomba-lomba reguler. Tapi kalau misalkan settingnya berubah, bisa berubah gimana dong? Ya insya Allah nanti kan kita bimbing sama rawatan. Itu bro. Itu bro. Jadi hasil rawatan, hasil settingan selama ini yang dilakukan Bang Surya ke apa? Patih apa? Patih geni. Patih geni. Jadi ada tekniknya tiap-tiap burung. Jadi kita bisa rekomendasi bahwa kita jamin nggak bakalan nakal lah burung. Karena udah ada basicnya. Ya tiap-tiap burung memang rawatannya berbeda. Dan ketika rawatannya kita ubah, bisa aja gaya melim berubah. Tapi ketika teman-teman belanja burung di sini jangan khawatir. Ya. Akan dibimbing. Kita terus. Cuma masalahnya memang ini belum up banget. Masih ketika-tika. siap. Latber ya? Tarap-tarap berlatres lah. Gitu ya? Belum bisa kita bawa ke lomba-lomba yang lebih butuh proses. Buka harga? Kita nggak muluk-muluk ini di angka 6 ribu. 6 ribu? 6 juta. 6 juta. Volume, gaya main, jos. Artur rangganya oke, bro. Oke. Bawannya oke, ganteng, bro. Paruh celah. Paruh celah. Nanti mungkin ada video siangnya ya. Nanti kita. Pas lagi main di lomba ada kan. Nanti kita. Mau lagi juara atau nggak juara kita tampilannya nggak apa-apa. Buat meyakinkan lah. Ya, meyakinkan. Maksudnya, meyakinkan bahwa minimal burung ini punya gaya, punya style lah. Jadi teman-teman kan bisa mengukur dengan harga 6 ribu. Lu dapat apa sih? Iya. Dengan harga 20 juta katakan 20 ribu lu dapat apa? Dengan harga yang 100 juta lu dapat apa? Jadi, dimana memang kembali ya ke tingkat pemahaman kita dalam dunia hobi ini itu akan mempengaruhi daya beli kita. Dan juga dari awal waktu yang sebenarnya-sebenarnya kita juga berkata di konten burung murah itu kan bukan berarti murahan. Banyak burung-burung yang nasional yang burung-burung harga 100 juta. Awalnya kan dari latberan. Kita latih, kita latih. Kita gak muluk-muluk juga kan di harga. Tadi kan kelebihan dia kan gaya mainnya nagen anti turun, anti jepret. Tapi menurut gue ya itu proses kembali. Karena tapi enaknya ketika ini usia sudah dewasa ini biasanya gayanya udah segitu. Udah pasti ngunci. Udah gak berubah. Makanya tadi saya di awal bilang jaminnya itu. Iya. Kalau burung dewasa kita lihat udah karakter lagi itu gak mungkin dia geser lah. Gak bakal geser. Paling kebeda gesernya ke gaya mainnya aja. Karena kan semakin ke depan semakin latih dia akan ketemu musuh yang beda-beda. Itu berubah gaya mainnya. Gaya mainnya dia mau yang... Cuman kan kalau burung dewasa ini ketemu murah-murah yang maaf yang agak ngelowo ngependian kan gak kebawa. Iya. Mau nanti gayanya sujud mau ngeplay-ngeplay atau dia ngeroll nembak itu biasanya kondisional dia akan pinter. Iya. Pinter adaptasi yang lapan sudah terbukti ya. Siap. Voluma? Jamin tembus. Jamin tembus? Kurang. Sudah seleksi lah voluma juga. Bila belum? Sudah seleksi. 6 juta. Materi juga sudah rapet. Dapat burung-burung yang sudah rekemen. Jadi kemarin sudah berangkat ke Kerawang? Orangnya sih mesen waktu ini. Nanti kalau suatu-suatu bikin konten gak usah diceritain gitu deh. Ya cuman ini kan bukan ceritanya cuman bilang kalau itu udah di take over gitu. Iya maksudnya maksudnya kita gak ceritakan secara spesifik cuma dalam arti kata ya memang dijemput sama dia kesini. Ya Alhamdulillah apa yang dilakukan Bang Surya ini dengan channel Alana24 yang gue lalu bisa bersinergi lah. Ini video kita ada manfaatnya. Rawatan burung 6 juta patih geni seperti apa? Karena ini perlu bro. Hampir sama sih sama yang lainnya. Ini kan soalnya mabung di saya nih. Ini burung. Jadi proses dari mulai rontok bulu sampai dia mulai nunggu-bulu udah kita latih pakai cara kita yang lebih simple. Ya. Yang gak neko-neko. Sesimpel mungkin tapi bukan berarti merusak kerjanya kan. Kayak misalnya ini kan jangkrik 77 udah gak perlu tanpa seminggu sekali harus kena keroto. Cuman jangkrik ya sama cacing doang kayak gitu. Misal pun minggu. Cacing gitu aja ya dibikin praktis ya. Ya umbar wajib. Minimal ya seminggu sekali lah paling ini. Minimal ya. Bahkan awal-awal Bang Surya gak punya umbaran tetangga temen punya bro gue pakai dulu. Tapi sepenting apa umbaran menurut lo? Wajib sih. Almira kenapa? Kok ngusul-ngusul sama ayah? Bentar ya ayah cerita ya Almira ya. Kalau umbaran kalau menurut saya pribadi wajib. 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 Minimal? Minimal banget seminggu sekali lah. Seminggu minimal. Iya. Kembali ke Pati Gini. Iya. Dengan harga 6 juta udah sering lombat di lapangan. Siap. Di daerah Pondok Kedera ya ada sekitarnya. Jadi mungkin teman-teman kalau memang kebetulan melihat ini teman-teman disini silahkan berkomentar kalau memang Bang Surya bohong. Ketika aja Bang Surya bohong tuh gak pernah gue liat. Tapi yang betul-betul memang tahu Bang Surya. Kan gitu. Jadi jangan sampai konten kita menimbulkan fitnah gue gak mau juga. Jangan sampai. Kita akan mencoba selalu untuk menjaga kan amanah juga. Dan hal ini bisa kita lakukan siapa aja bro. Selama gue sehat ada waktu gue akan coba mereview ya dengan teman-teman. Cuma yang pasti tadi gue sampaikan bahwa orang ada yang punya waktu gak punya duit. Ada. Ada yang punya duit. Waktunya gak ada. Jadi silahkan berkomunikasi dengan Bang Surya lah. Minggu ini aja juga banyak yang dari Malembang, Lampung, Jawa Barat. Mereka beli burung di luar. Ada yang kemarin luar yang lalu burungnya ngelowo diganteng ini. Ya kita namanya berbagi pengalaman bukan ngasih apa bukan ngasih bukan menggurui lah. Bukan menggurui berbagi pengalaman yang saya pernah alami curhat-curhatan ada yang ngelepon ada yang WA monggo silahkan kita sih namanya satu hobi gitu. Terbuka aja? Iya banyak nomor-nomor yang malah saya save nomornya. Kelemahan keris pati? Kelemahan yang dia ini harus kena panas. Keris pati? Pati gini? Kelemahannya? Harus kena panas dia. Kelemahannya harus kena panas. Jadi kalau gak kena panas kurang jos. Jemur dong berat. Jadi kalau murai lain mau main pulk rodo kan harian ya satu hari mau main kalau ini kebalikannya. Pagi dia harus kena jemur. Kenceng. Oh itu sih. Jam-jam 9, jam 10. Buat-buat kelemahan sih sebetulnya. Syarat dia. Syarat dia. Maksudnya. Biar lebih enak lah. Tapi sebelum kita kesitu kelemahan dia apa? Kelemahannya sih gak ada sih kalau kelemahan sih. Gak ada ya? Gak ada. Kalau kamu oke. Kalau kamu oke. Bahkan lu jamin nanti. Insya Allah apalagi ngebet. Jadi kelemahannya satu memang jam terjamnya aja. Jam terbangnya masih belum. Belum. Sama dia harus posisinya kayak misalnya kita mau ganteng ini jam 2. Kalau latberat atau latberat. Dia jam-jam 10 harus kena panas. Jam terbangnya belum. 15-20 menit lah. Jadi kebutuhan ini juga kan habis 2 mingguan kelar mabung lah. Ini baru kelar mabung. Masih mulus-mulusnya. Ini lagi enak-enaknya loh. Cuman ada ekor yang agak bendek. Tadinya saya dapat burung ini tanpa ekor jago satu. Awalnya. Iya. Ekor jagonya gak ada jadi saya urusin maksimal numbuh lah tuh. Cuman kurang sedikit. Tapi nanti ketika mabung lagi bareng. Insya Allah maksimal. Insya Allah maksimal ya. Tetap ganteng lah. Materi tonjolannya dia? Materinya Jangkrikan, Gerejaan, Lokbet, Cililin, Lokbetannya pasir. Sama burung Bungkekonin. Nah tadi kan gue sampaikan kelemahan dia ini apa? Maksudnya gini apakah setiap ganteng selalu juara? Maksudnya gitu. Iya enggak. Kalau ini burung kan istilahnya masih belum ngunci lah. Nah ketika kelemahannya memang belum ngunci banget. Belum ngunci banget. Maksudnya kita jubakan harga gak terlalu yang muluk-muluk. Biasanya kalau udah gak kerja faktor kendala lu ada di mana? Terakhir waktu perdana saya bawa ke Royal. sebenarnya sih bukan burung gak jalan. Dia suasana gantangannya terlalu ricu. Jadi gantangan pendek ramai terus terpau atasnya jadi burung asal mau bunyi nanggung jadi kurang bongkar kurang bongkar itu gak masuk. Jadi tempatnya harus betul-betul proper lah buat gantung bulung. Cuma kalau dia istilahnya pagi kena jemur tanpa setting kalau dia biasa kalau aneh kan setting harian tuh nanti 8 baru tambahin. Paling penting harian ya 77 mandi tadi garis kali mandi garis kali masih hal yang biasa ya. Standar lah buat pengairan. jemur-jemur kenceng pagi? Kenceng dia jemurnya. Harian jemur kenceng. Wajib jemur kenceng? Iya. Kalau ini. Soalnya tadi saya bilang ini jemur harus kuat. Dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau saya kan ibarat jemur kenceng itu bukan berarti setengah tiang atau setengah hari. Betul. Ini pemamanya maksimal maksimal 2 jam aja saya bilang udah kenceng. Kalau ini? Ini paling di 20-30 menit lihat cuaca panas lah ya. Iya. 20-30 menit Itu udah lu anggap kenceng ya? Udah kenceng kalau saya. Setiap hari? Harus setiap hari. Ya paling-paling minimnya ya seminggu tiga kali lah jemur kenceng. Jam berapa sampai jam berapa? Kalau untuk ini kan karena burung udah kondisi saya jemur pagi. Nggak di waktu. Jam berapa sampai jam? Ya jam 8-9. Masih memang belum terlalu panas banget sih ya. Tapi lu anggapnya itu udah jemur kenceng lah ya? Jemur kenceng. Karena burung disini kebanyakan di angin-anggin doang. Iya mayoritas 80% anget doang. Anget-anget aja. Mandi kuyup kenangin yang anget ademin kerodong. Iya diademinnya nggak langsung ke matahari doang. Iya diademin baru kerodong. Jangan sekali-sekali burung di Jumur langsung kerodong. Oh iya. Ya kayak kita aja panas-panasan nih di luar masuk ke dalam rumah kan pusing kita juga. Sama pun juga ya. Iya pasti. Bisa kirim sampai kemana bang Suriak? Sumatra. Jalur bisa ya? Iya bisa ya. Jadi silahkan aja pati geni 6 juta burung jemur. Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra. Aman. Burung burung udah cukup umur umur dewasa tinggal lanjutkan aja dan semoga nanti apabila mungkin ada temen-temen nonton video ini dan tertarik dengan burung ini jangan lupa komunikasi dulu iya komunikasi seperti apa seperti apa kalau perlu lu minta videonya lagi yang lainnya yang lainnya tapi lebih cakep lagi langsung hunting area lebih cek disini langsung cek lapangan banyak loh yang dari daerah-daerah kesini Subang, Kerawang, Cikarang kemarin orang Cikarang nyampe ya ke mobil nyampe saya lewat tol dan dalam kunjungan arena 24 ke tempatnya Bang Surya PJB tentu masih ada satu lagi burung yang akan kita kupas pastol ya mabung sekali muda terakhiri pastinya juara 2 tapi masih di tangan orang oh ini baru saya take over oh baru seminggu di saya baru seminggu iya harga? ya 6-7 ribuan 7 ribuan saya buka wah bahasanya bro 6-7 ribuan belum tahu harga pastinya sebelum kita lihat yang penting jadi jangan terlalu terpaku sama harga di konten dan kita akan perhatikan burungnya arena 24 gaspol arena 24 gaspol gaspol arena 24 gaspol ii reges gimana gaspol iya ampuh maksudnya makasih banyak semoga video kita ada manfaatnya sehat dan sukses amin bermanfaat selalu oke amin amin dong selamat menikmati Terima kasih.